Hai guys akhirnya akal media berhasil memainkan Dragon Ball Fighter Z di Windows 11 setelah berulang kali mendownload akhirnya berhasil nyari yang pas settingannya dan bisa dimainkan biasanya ini susah ini mainnya mentok di Windows 10 di Windows 11 banyak yang mengalami error ini adalah opening ini nyoba ini ya masih nyuobi masih luk jadi jurus-jurusnya pasti kaku kita nikmati dulu openingnya yang jelas grafiknya keren meskipun dua dimensi jurus-jurusnya keren-keren ada versi onlinenya juga bisa dimainkan offline dan online ini nanti kita nyobain bermain kalau kalian suka kita lanjutin yang versi cerita selamat menikmati Dragon Ball Fighter Z bisa online atau offline saya pilih offline saja masih belajar nah ini masih bingung ini mau kemana ini ke sini Oh enggak nah kita pilih mode arcade dulu buat cepat-cepat ini bisa bermain dua orang juga file 12 pakai joystick 2 tentunya kita coba main satu orang melawan CPU kita pilih nih gogeta Super Saiyan berapa nih 4 kemudian kita pilih kemudian kita pilih apa kogeta Super Saiyan God yang terakhir kita pilih Bezita Oh kita pilih Goku Instinct apa ya enaknya ya Oh Bezita aja lah ini kita bermain 3-3 ini 3 player 3 player melawan 3 player nah kita pilih Bezita aja Bezita versi Super Saiyan God kita pilih yang paling gampang yang paling cepat selesainya Ronde 1 Ronde 1 nah animasinya keren ini woi bergabung pakai ilmu fusion oke bahasa Jepang tentunya wow masih belum bisa curus masih belajar ini Terima kasih sudah menonton! 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 Ronde kedua! Terima kasih sudah menonton! 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 Nani Selkan di kalahkan siapa? Tuhan Anaknya Sungguhku Yang pertama Salah tidak apa-apa Selamat menikmati Saya terima kasih telah men puisque Tuhan Asada Terima kasih telah menonton! Atakan sawa Selah Yang pertama ágplak M USB Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys Itu tadi Kita uji coba ya Uji cobanya berhasil Bermain Dragon Ball FighterZ Di video 11 Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa Jangan lupa subscribe, like, dan komen